Halo guys, kembali lagi di segmen Plot, dan kali ini kita akan langsung melanjutkan kisah dari The Evil Within 1 ke dalam bagian keduanya. Setelah mengalami mimpi buruk berupa dirinya dibakar oleh para penduduk, Sebastian melihat foto keluarga Victoriano. Terlihat wajah seorang anak laki-laki dari keluarga ini menghilang dari foto, sebelum secara mendadak muncul wajah Rufik dari dalamnya. Saat berjalan di lorong pasien, seisi area sekali lagi berubah menjadi rute yang mengarahkannya ke kediaman keluarga Victoriano. Di ruang utama, terlihat Dr. Marcelo bersama dengan Leslie yang sedang berjalan masuk ke ruang besi. Untuk membuka ruang besi ini, Sebastian harus mencari tiga tes subjek dan memasukkan batang logam ke bagian tertentu otaknya sambil menghindari kejaran Rufik yang akan muncul sesekali. Setiap kali berhasil memasukkan batang logam, ia akan melihat flashback dari anak laki-laki keluarga Victoriano yang bernama Ruben Victoriano. Flashback pertama menunjukkan usaha Dr. Marcelo dalam mengajak Ruben untuk bekerja sama mengembangkan sebuah penelitian. Namun Ruben tampak tidak terlalu senang dengan kehadirannya. Melihat ini, Sebastian menduga bahwa Ruben adalah masa muda Rufik. Flashback kedua menunjukkan Ruben dengan kondisi wajahnya yang telah diperban penuh sedang menggenggam sebuah pisau dan berbicara dengan kedua orang tuanya yang telah mati. Melalui apa yang dikatakannya, diketahuilah bahwa ayahnya selalu mengunci dirinya di sebuah ruangan agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan hal ini membuatnya menjadi sangat benci kepada kedua orang tuanya. Sedangkan flashback yang ketiga atau yang terakhir menunjukkan kekesalan Ruben pada Dr. Marcelo. Sesaat setelah Dr. Marcelo mengatakan bahwa Biken Mental Hospital belum mendapatkan uang donasi dari keluarga Victoriano. Karena biasanya keluarga Victoriano terus memberikan donasi pada rumah sakit ini secara rutin. Saat ditanya mengenai orang tuanya, Ruben juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah tidak ada. Mengetahui bahwa keluarga Victoriano tidak akan membahar donasi lagi, Dr. Marcelo mengancam dengan mengatakan bahwa mulai sekarang pihak rumah sakit tidak akan memberikan sedikitpun material yang akan membantu penelitian Ruben. Yang tentunya akan mengakibatkan berhentinya keberlangsungan penelitian. Flashback pun berakhir setelah Ruben menyebut Dr. Marcelo sebagai orang yang tidak tahu diri. Dengan masuk ke dalam kediamannya dan mengancam. Masuk ke dalam ruang besi, Sebastian melihat Rufik muda yang sedang mengeksperimenkan hewan. Lebih tepatnya kepala dari babi. Sebelum kemudian berubah menjadi bulir-bulir darah yang menyatu menjadi raksasa. Kabur dari kejarannya melalui berbagai macam rintangan, ia memasuki sebuah taman penuh bunga yang berada tepat di depan barn. Di dalam barn, Sebastian melihat Ruben yang sedang bermain bersama dengan kakaknya yang bernama Laura. Di sisi lain, dengan penuh amarah, sambil mengungkapkan kebenciannya pada keluarga Victoriano karena telah membeli tanah milik mereka, para penduduk lokal mulai menuangkan minyak di sekitar barn. Salah seorang diri mereka sempat mendengar suara Ruben dan Laura. Namun tidak didengar oleh temannya yang langsung melemparkan obor, menyebabkan seisi barn terbakar habis. Laura pun berakhir mati terbakar karena berusaha untuk membantu adiknya keluar terlebih dahulu melalui celah jendela. Saat Sebastian hendak keluar melalui jendela yang sama, ia terjatuh kembali ke dalam karena didorong oleh buliran darah. Dengan membunuh tiap haunted yang bermunculan, makhluk ini akhirnya berhasil ditaklukkan. Terlihat dirinya yang sedang mengangkat tubuh Laura sambil menyalahkan Sebastian, sebelum kemudian seisi barn terbakar habis. Kembali ke kediaman keluarga Victoriano, Sebastian meneruskan perjalanannya sampai ke basement. Di dalam basement, ia melihat flashback percakapan antara Ruben dengan Dr. Marcelo. Dimana disini, Sebastian baru sadar bahwa Ruben ternyata memang adalah Rufik di masa mudanya. Dalam percakapan keduanya, diketahuilah bahwa Rufik telah mengeksperimenkan manusia demi mengembangkan penelitiannya. Sehingga Dr. Marcelo sangat menentangnya. Bahkan menyebut penelitian yang dilakukan oleh Rufik sangat menjijikan. Di sisi lain, Rufik merasa bahwa semua manusia yang diambilnya hanyalah manusia hina. Dan kini penelitiannya sudah hampir sampai pada tahap sempurna. Bila kita masuk ke dalam safe haven, nantinya kita akan mendengar suara seorang pasien yang ada di sebelah ruangan Sebastian. Dimana ia mengatakan bahwa Rufik telah dipenuhi dengan perasaan balas dendam. Dan dunia yang ditempati ini akan tetap ada selama Rufik masih hidup. Pada area berikutnya, ia harus secara perlahan menghindari putaran pisau tajam raksasa yang sedang berputar, mengambil baterai untuk mengaktifkan pintu besi, dan melawan monster berjenis trauma. Masuk ke dalam pintu besi, Amalgam Alpha memindahkan Sebastian ke sebuah asylum yang sudah terbengkalai tempat Laura berkeliaran. Untuk menuju ke elevator, ia harus melalui perapian dan kamar mayat dengan Laura yang terus mengejarnya kemana-mana. Singkatnya, setelah membereskan Laura dengan membakarnya berulang kali, Sebastian akhirnya mencapai elevator dan turun ke bagian bawah. Di bawah, ia bertemu dengan Rufik yang memperingatinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rencananya dan menghilang begitu saja. Elevator kembali berjalan turun sampai akhirnya terhenti di ruang utama kediaman keluarga Victoriano. Masuk ke dalam pintu, terlihat Dr. Marcelo yang hendak melakukan tes pada Leslie, sambil memberitahu Sebastian bahwa Leslie adalah satu-satunya jalan agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Ia pun langsung memulai eksperimennya, menyebabkan seisi ruangan berubah menjadi area luas dengan mesin stem di tengahnya, dan muncul suara dengungan. Sesaat setelah mengira bahwa percobaannya akan berhasil, Amalgam Alpha tiba-tiba muncul mengakibatkan semuanya menjadi kacau. Dr. Marcelo yang telah kehilangan akal sehat terus mengatakan bahwa makhluk ini juga ingin keluar dari dunia Rufik, menyebabkan dirinya seketika diinjak mati, sedangkan Leslie dan Sebastian terpental keluar. Sebastian pun memasuki area parkir bawah tanah, dan dari sana ia berpindah ke Safe Haven, di mana pasien di sebelah ruangannya mengatakan bahwa seseorang harus pergi ke Beacon Mental Hospital lebih dulu sebelum Rufik ke sana. Singkat cerita, setelah kembali ke area parkir, Sebastian kemudian berhadapan dengan Amalgam Alpha dan berhasil menaklukkannya. Untuk mencapai permukaan, ia masuk ke dalam elevator, namun tiba-tiba elevator tersebut rusak dan terjatuh sampai ke genangan air. Keluar dari elevator, Sebastian melihat seisi Crimson City yang telah hancur berantakan, kecuali Beacon Mental Hospital yang masih berdiri kokoh. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan doppelganger, yaitu Haunted yang menyerupai Rufik dan jauh lebih berbahaya dibandingkan yang lainnya. Terus menelusuri kota, terlihat Kidman yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran kawanan Haunted, sehingga ia memutuskan untuk membantunya dengan menghindari sergapan monster ikan yang bernama Shigyo. Setelah membiraskan Haunted yang mengajar Kidman, mereka berdua pun bertemu dan melanjutkan perjalanan bersama untuk mencari keberadaan Joseph dan Leslie. Saat berada di dalam gudang, ada sesuatu yang masuk ke dalam kepala Sebastian, membuat pandangannya tiba-tiba menjadi kabur dan secara perlahan dirinya berubah menjadi Haunted yang hendak menyerang Kidman, memaksa Kidman untuk menembaknya sampai pingsan. Selang beberapa waktu, ia terbangun dengan posisi sedang dikurung oleh Kidman di dalam ruangan yang sama, karena menurut Kidman, Sebastian akan sangat berbahaya dan bisa saja menghambat pekerjaannya. Seketika, terlihat Leslie yang sedang berada di balik pintu lainnya, namun lagi-lagi ia berlari ketakutan, sebelum Sebastian akhirnya berhasil mendobrak pintu tersebut dan keluar. Melalui area gudang yang dipenuhi dengan gas yang mudah terbakar, ia kemudian berhasil keluar dan bertemu dengan Joseph. Tepat saat keduanya masuk ke dalam sebuah bus, terlihat Kidman yang langsung masuk dan menjalankan bus tersebut kabur dari serangan monster bernama Hershey. Di sini, Kidman terus mengendalikan arahan bus, sedangkan Sebastian dan Joseph berusaha sekuat tenaga dalam menghentikan serangan Hershey. Sampai akhirnya monster ini menabrak atap terowongan dan terjatuh. Joseph menjelaskan teori yang ia dapatkan setelah mengamati dunia mereka, di mana lighthouse yang ada di Beacon Mental Hospital tidak pernah terlihat berubah tempat, dan terus terlihat di mana-mana, meskipun bagian dunia lainnya telah terus bergeser. Dengan mengetahui informasi ini, mereka bertiga pun memutuskan untuk menuju ke Beacon Mental Hospital. Sayangnya, dalam perjalanan, Joseph tertembak, sehingga mereka harus segera mencari alat medis untuk menutup lukanya. Setelah bus dihentikan, Kidman secara sukarela keluar menuju ke mobil ambulans dengan harapan agar mendapatkan alat medis yang dibutuhkan. Namun, Sebastian memintanya untuk tetap berada di sana menjaga Joseph dan menggantikan posisi Kidman. Singkatnya, setelah melawan kawanan Haunted, Sebastian mendapatkan hemostat dan segera mengobati luka Joseph. Kembali melancurkan perjalanan, tiba-tiba Rufik muncul di tengah jalan, melayangkan bus mereka dan melemparnya ke sebuah apartemen. Sebastian dan Joseph terlempar ke dalam bangunan, sedangkan Kidman terjatuh ke jalan raya bersama dengan bus. Saat berusaha untuk mencari jalan turun, Sebastian sekali lagi terpisah dengan Joseph karena elevator yang dilaluinya terjatuh. Mereka berdua pun sepakat untuk mencari jalan masing-masing dan bertemu di bagian bawah apartemen. Menelusuri bangunan ini, Sebastian berhadapan dengan kawanan Infected, Doppelganger, dan The Keeper yang sedang berkeliaran, sehingga ia harus berhati-hati. Dari dalam dapur, seketika terlihat Joseph yang sedang berlari dari kejaran The Keeper, sebelum Rufik tiba-tiba muncul dan mengubah seisi dapur ini menjadi area yang dipenuhi dengan jebakan. Selamat dari jebakan ini, Sebastian kemudian mengikuti Joseph ke dalam ruang penyimpanan daging. Joseph berhasil kabur dari serangan The Keeper menggunakan lift makanan, sehingga kini perhatian The Keeper tertuju pada Sebastian. Sebastian terus menghindari serangan The Keeper, dan saat lift makanan kembali naik, ia langsung turun ke bagian dasar. Pada taman bermain di depan apartmen, terlihat Kidman yang sedang mencoba untuk menenangkan Leslie, sebelum kemudian hendak menembaknya dari belakang sambil meminta maaf, sesaat setelah dunia yang ditempatinya terhenti. Sebastian datang dan meminta Kidman untuk menghentikan aksinya, namun Kidman tidak mendengarkannya sambil menjelaskan bahwa Rufik sebenarnya menginginkan tubuh Leslie. Melihat perhatian Kidman yang sedang terhalikan, Joseph memutuskan untuk segera mengamankan Leslie, namun tiba-tiba seisi dunia terguncang karena teriakan Leslie, membuat Kidman langsung menembaknya dua kali. Satu tembakan meleset, sedangkan tembakan yang lainnya mengenai Joseph. Tanah yang dibeja Sebastian juga seketika runtuh, menjatuhkannya ke dalam stasiun bawah tanah. Saat hendam menyalakan generator, tiba-tiba monster bernama Quell menangkap dan melemparnya ke dalam arena kecil. Setelah membereskan Quell, Sebastian kembali menyalakan generator, dan naik ke bagian atas menggunakan elevator. Di dalam kereta yang menghubungkan dua bangunan, Rufik memperingatinya menggunakan tiga besi besar yang tertulis You Will Suffer atau Kamu Akan Sengsara, sebelum kemudian menampakkan diri dan menjatuhkan kereta tersebut. Sebastian berhasil keluar dari kereta dan mencapai sebuah lorong yang mengarahkannya ke dalam ruangan mesin stem. Di sana, ia melihat flashback tentang Dr. Marcelo yang sedang memojokkan Rufik menggunakan beberapa bodyguard yang dibawanya. Rufik terlihat sangat marah karena Dr. Marcelo telah mempublikasikan semua hasil penelitiannya menggunakan nama Marcelo Jimenez. Mesin stem menyala dan memunculkan tiga haunted yang terhubung ke mesin tersebut, sehingga Sebastian sekali lagi melepas satu persatu dari mereka. Setelah terpental, ia mengalami mimpi buruk melihat sosok Kidman sebelum kemudian muncul dirinya sendiri yang menembakkan pistol ke arahnya. Terbangun di Safe Haven, kini suster Tatiana sudah menghilang dan sesaat setelah mengambil jurnal miliknya, seketika Safe Haven terguncang. Ia tiba-tiba bertemu dengan Leslie yang mengarahkannya ke rumah sakit namun mereka sekali lagi terpisah karena seluruh permukaan tanah hancur. Kini, Sebastian sudah berada di jalanan Crimson City dan sudah sangat dekat dengan keberadaan Beacon Mental Hospital. Setiap kali bertemu dengan Leslie yang sedang berdiam diri, ia akan terus mengalami perpindahan yang membuatnya menjadi semakin dekat dengan pintu depan Beacon. Masuk ke dalam Beacon, Sebastian kemudian terus menyusurinya sampai ke bagian basement dan bertemu dengan Leslie yang sedang berjalan masuk ke bangunan kedua Beacon. Di dalam kamar pasien, terdengar suara seorang pasien yang memperingati betapa mematikannya mata Rufik, sehingga sebisa mungkin sebaiknya Sebastian tidak melihatnya. Hanya sesaat setelah mendengarkan peringatan ini, terlihat gambaran tiga polisi yang mati dibunuh oleh Rufik sebelum kemudian Rufik menghampiri dan mencekiknya. Menggunakan lenterannya, Sebastian berhasil membakar sekujur tubuh Rufik namun secara tidak sengaja menatap matanya. Membuatnya seketika masuk ke dalam arena yang dipenuhi dengan darah dan hauntit, di mana Rufik akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang telah menciptakan semua dunia ini. Berhasil bertahan hidup dari arena mematikan, Sebastian kembali ke pintu depan bangunan kedua dan sekali lagi masuk ke dalamnya. Mencapai lantai paling atas, ia melihat dirinya sedang tertidur di dalam bathtub yang tersambung ke mesin stem. Di saat yang bersamaan, terlihat Leslie yang sedang berlarian masuk ke dalam ruangan ini, diikuti dengan Kidman di belakangnya. Melihat Sebastian yang melindungi Leslie, Kidman mengatakan bahwa mereka harus segera membunuhnya agar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Namun tentunya hal ini tidak dipercayai oleh Sebastian. Di tengah perbincangan, mesin stem tiba-tiba menyala, berubah menjadi otak, dan terlihatlah Rufik yang sedang meleburkan tubuh Leslie masuk ke dalam otak raksasa tersebut. Dunia menjadi terbalik, Sebastian terlempar keluar jendela, dan mendarat ke atas sebuah otak raksasa. Di sisi lain, Rufik telah berubah menjadi amalgam, dan berusaha untuk membunuhnya. Tidak bisa melawan, Sebastian terus berlari menghindari serangannya, sampai berakhir pada truk dengan senjata terpasang di belakangnya. Singkatnya, setelah terus menembaki lengan dan otak amalgam, ia kemudian terlempar, dan tubuhnya tertancap pada bagian bangunan yang tajam. Secara kebetulan, ada sedis yang terjatuh tepat di sebelahnya, dan sedang membawa roket. Sehingga dengan menggunakan roket ini, Sebastian berhasil melemahkan amalgam, yang langsung menepis tubuhnya, membuat mereka berdua jatuh ke atas otak. Dengan cepat, amalgam langsung terbangun, dan hendak memakan Sebastian. Namun dengan menggunakan pistolnya, ia kemudian menembak Rufik. Seketika, amalgam langsung hancur, dan Sebastian pun terbangun di dalam beta. Setelah mengalami halusinasi berupa Rufik, ia mengakhiri semua kegilaan ini, dengan menghancurkan otak Rufik yang terletak tepat di tengah. Dengan kondisi tubuh di dalam beta, terlihat Kidman yang sedang melakukan pengecekan pada detak jantungnya, memantikan monitor, dan meminta Sebastian untuk tetap diam, atau berpura-pura mati. Kidman juga kemudian meminta para staff, untuk membiarkan Sebastian dan dua orang lainnya di sini. Untuk kedua kalinya, Sebastian terbangun dari dalam bathtub, melihat Connelly dan Dr. Marcelo yang telah mati, dan berjalan keluar. Sedangkan bathtub milik Leslie, sudah kosong. Mencapai pintu depan beacon, pasukan SWAT masuk, dan mulai melakukan pengecekan pada rumah sakit ini. Salah seorang dari mereka, sempat bertanya apakah Sebastian baik-baik saja. Namun, ia hanya ingin segera keluar untuk mencari udara segar. Di luar, terlihat Leslie yang sedang berjalan keluar dari gerbang depan dengan tegap, tanpa diperhatikan oleh pasukan polisi yang ada di sekitarnya. Seketika, terdengar suara dengungan yang langsung mengalihkan perhatian Sebastian. Dan saat melihat ke arah gerbang depan, Leslie sudah menghilang. Dan akhirnya berakhirlah game Devil Within pertama ini, dimana memang perjalanan dari Sebastian ini cukup panjang, dan juga sudah kita ketahui, kalau sepanjang game ini, sebenarnya hanyalah Sebastian yang sedang berada di dalam bathtub milik STEM, atau terhubung ke dalam mesin STEM, yang menghubungkan otak-otak para manusia menjadi satu, dan intinya adalah otak milik Rufik. Untuk kedepannya, aku juga bakal bahas DLC dari Devil Within, yaitu The Assignment, The Consequence, dan juga The Executioner, yang akan juga menjelaskan lebih lanjut lagi, kisah dari Evil Within. Langsung aja komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan kalau misalnya kalian ingin merequest alur cerita ke dalam channel kami, silakan juga langsung komen di bawah sini, atau langsung aja DM kami di IG kami, yaitu di Adroom 1. Kalau misalnya kalian juga suka dengan konten-konten yang kami berikan, jangan lupa untuk kasih like, share, komen, dan subscribe. Dan tentunya aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton, dan juga sudah merequest topik kali ini, and see you guys in the next video. Seterom! Terima kasih telah menonton!